Segitiga Bermuda Banyak pesawat dan kapal yang hilang saat melintas atau berlayar di atas perairan Segitiga Bermuda. Salah satu kisah misterius yang paling terkenal dan bertahan lama adalah tentang penerbangan 19. Penerbangan 19 merupakan kesatuan angkatan udara dari lima pesawat pembom Angkatan Laut Amerika Serikat. Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember 1945. Pesawat-pesawat pada penerbangan 19 sebenarnya diciptakan untuk menghadapi situasi buruk. Namun tiba-tiba dengan mudah menghilang setelah mengirimkan laporan mengenai gejala pandangan yang aneh. Setelah itu dikirimkanlah regu penyelamat untuk menjemput penerbangan tersebut. Namun ternyata tidak hanya pesawat penerbangan 19 yang hilang, regu penyelamatnya pun juga ikut lenyap secara misterius. Walau segitiga bermuda adalah tempat yang konon menakutkan, tetapi ternyata hal itu justru menantang seorang David Copperfield, illusionist junior untuk melakukan atraksi di lokasi tersebut. Awalnya illusionist asal Amerika Serikat itu melakukan percobaan dengan meletakkan beberapa benda di sebuah piramida yang melambangkan segitiga bermuda. Namun benda-benda tersebut kemudian hilang dan hancur termasuk David sendiri dan tidak sengaja menjadi bagian dari percobaan itu. Setelah menghilang semalaman, kesakan harinya illusionist berusia 55 tahun itu tampil kembali dengan selamat. Tetapi ia tidak sendiri. David muncul dengan sebuah kapal yang konon pernah menghilang di segitiga bermuda. Atraksi menghibur yang dilakukan David tersebut sesaat membuat segitiga bermuda menjadi tempat yang tidak menakutkan. Namun ketika kapal temuan David Copperfield itu kemudian terbakar, hal itu kembali menunjukkan bahwa segitiga bermuda tetaplah sebuah misteri. Selain di Laut Atlantik, fenomena seperti segitiga bermuda juga ada di Indonesia. Tepatnya di perairan Masa Lembo, Sulawesi Selatan. Di kawasan inilah pesawat Adam Air secara misterius menghilang pada 1 Januari 2007 silam. Selain itu, perairan Masa Lembo juga pernah mengenalan tiga buah pesawat yang menghilang secara misterius pada tahun 1961 dan belum bisa diketemukan keberadaannya. Sebuah teori mengatakan bahwa fenomena segitiga bermuda terjadi karena adanya kantong udara atau air hole. Fenomena alam inilah yang diperkirakan menjadi penyebab menghilangnya pesawat Adam Air yang hingga sekarang belum diketahui nasibnya. Menurut pakar penerbangan Martono, kantong udara adalah sebuah ruangan yang berisi udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menyedot kapal atau pesawat. Dan perairan sekitar Masa Lembo dapat dikatakan sebagai kawasan bermuda ala Indonesia karena adanya perairan dalam yang berputar dan tidak diketahui kemana larinya putaran ini. Menurut kesaksian para pelaut yang pernah melintas di kawasan segitiga bermuda, jarum kompas dan peralatan pesawat mereka selalu mendapat gangguan dan mereka seperti tidak melihat air saat melintas di kawasan segitiga bermuda. Hal itu kemudian membuat timbul banyak mitos antara lain adanya lubang di langit segitiga bermuda yang konon sebagai penghubung antara dunia dengan dimensi lain. Namun menurut para ufolog, di dasar laut Atlantik tempat segitiga bermuda, ada markas alien yang menculik para kapal dan pesawat. Mitos lainnya adalah segitiga bermuda merupakan berkumpulnya jinjin di seluruh dunia. Lalu menurut para penganut New Age, pesawat dan kapal menghilang karena residu kristal yang berasal dari pulau Atlantis yang misterius. Namun menurut peneliti yang lebih rasional, fenomena ini bisa disebabkan karena gangguan elektromagnetik yang sangat kuat. Sebenarnya tempat atau lokasi terjadinya misteri ini bukanlah berbentuk segitiga yang sebenarnya. Sebab batas-batas dari petunjuk kapal kapal atau pesawat terbang yang hilang di luar dari bentuk segitiga itu. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari segitiga bermuda itu, kita tarik garis dari kota Miami ke kota San Juan di Puerto Rico. Lalu dari San Juan ke Pulau Bermuda dan kembali ke Miami di daerah Florida, Amerika Serikat. Segitiga bermuda ini juga disebut Tongue of the Ocean atau lidah lautan, yaitu lautan yang mempunyai curang bawah laut. Pada tahun 2000, sebuah kapal Inggris yang tenggelap 70 tahun sebelumnya, walau bukan tempat segitiga bermuda, berhasil diangkat dari dasar laut. Kapal ini terbukti menjadi kunci pengungkapan misteri segitiga bermuda yang lebih rasional, yaitu karena gas metana. Alasan itu juga dinyatakan dua orang peneliti dari Monash University Melbourne, Australia, yaitu Prof. Chia Stabmonagan dan David May. Menurut kutasa mereka, gas alam terutama gas metana di dalam perairan ini adalah tersangka utama dibalik hilangnya beberapa pesawat terbang dan kapal laut. Balon-balon raksasa gas metana yang keluar dari dasar lautan membuat kapal terperangkap di dalamnya sehingga kapal dapat langsung boyak, hilang daya apung dan tertarik jatuh ke dasar lautan. Jika balon itu cukup besar dan memiliki kepadatan yang cukup, maka pesawat terbang pun bisa dihantam jatuh olehnya. Karena kemisteriannya, kisah atau lokasi segitiga bermuda ternyata pernah dijadikan atau diangkat dalam beberapa film. Salah satunya adalah film fiktif berjudul Triangel. Seperti kisah segitiga bermuda sendiri yang masih dianggap misteri, film Triangel pun merupakan film horor berbau supernatural yang bersetting perairan segitiga bermuda. Selain itu, segitiga bermuda juga pernah dijadikan bagian dari cerita film fiktif The Lever's Travels pada tahun 2010. Dan karena segitiga bermuda adalah sebuah tempat misteri yang terkenal, sebuah channel TV dunia yaitu Discovery Channel juga pernah memfilmkan penelitiannya pada perairan ini. Pemirsa, itulah 7 misteri segitiga bermuda versi on the spot.